Selamat sore Anda semua, kita jumpa lagi. Jadi ini kuliah ketiga, kita sempat break ya, satu kali. Sedikit kita, karena break itu kita sedikit menyegarkan kembali dengan pokok-pokok gagasan yang dua minggu lalu kita sudah bahas. Jadi dua minggu lalu kita membahas mengenai model-model penjelasan. Dan model-model itu lebih bergerak pada ranah psikologis, antropologis kalau dalam filsafat. Manusia itu apa sebetulnya dan apa yang terdapat di dalam struktur jiwanya sehingga mengambil satu komitmen kalau boleh dikatakan demikian atau motivasi untuk bergabung di dalam kelompok radikal dan bahkan juga bersedia untuk menyerahkan hidupnya dalam perjuangan kelompok radikal ini. Kita sudah melihat dalam dua model penjelasan yaitu epistemis atau epistemologis dari Georg Simmel tentang tipifikasi, simulasi, lalu juga hirarki, ekualisasi ya. Jadi ada empat kondisi yang merupakan suatu mindset atau cara berpikir. manusia pada umumnya sebetulnya yang membuat manusia itu mau bergabung di dalam sebuah kelompok. Karena Simmel tidak bicara tentang radikalisme. Kita hanya memakai model penjelasan dari Simmel untuk melihat secara epistemologis apa yang terjadi. Nah itu juga bisa untuk melihat mengapa seseorang bergabung ke dalam kelompok Harley Davidson misalnya. Sama saja ada tipifikasi begitu lalu membedakan ini kelompok Harley Davidson dan bukan lalu kita ambil yang ini sebagai identitas. Lalu juga ekualisasi dalam arti saya sama dengan para anggota ini. Simulasi, keseolah-olahan agak melebih-lebihkan hobi itu dibandingkan yang lain itu harus karena itu merupakan bagian dari identitas. Dan juga hirarki karena di dalam organisasi selalu ada struktur. Nah, hanya persoalannya sekarang kondisi epistemis itu pada kelompok radikal itu anomali, abnormal. Karena manusia pada umumnya tidak akan memilih jalan sebagai pengebom bunuh diri misalnya. Manusia sehat pada umumnya yang berpikiran rata-rata bisa tergabung di dalam kelompok hobi, bisa tergabung dalam kelompok arisan, bisa tergabung dalam kelompok yang sesama suku, sesama agama, jemaat misalnya. Bisa, dengan cara yang sama, tetapi manusia rata-rata itu boleh dikatakan menghadapi suatu batas yang dia tidak lewati untuk tergerak masuk ke dalam kelompok radikal. Batas ini menarik untuk direnungkan juga gitu ya, apa yang membuat kita, kita ini yang hadir di sini, saya juga berprasangka gitu ya. Tidak tertarik untuk masuk dalam kelompok ISIS gitu ya, berprasangka, siapa tahu ada, saya tidak tahu. Saya sekurang-kurangnya tidak tertarik misalnya. Pasti ada kendala di situ, misalnya pendidikan, misalnya juga kondisi ekonomi tertentu, misalnya juga stabilitas kejiwaan tertentu. Karena saya membaca dalam salah satu email yang sampai pada saya, berita dari Amerika, itu cukup banyak remaja-remaja di Amerika yang muslim tertarik untuk bergabung dengan ISIS ya. Lalu dianalisa bahwa salah satu penyebab itu adalah remaja, itu adalah binary creature, jadi makhluk binar. Jadi untuk remaja itu mudah kalau mereka itu digerakkan dengan pemikiran hitam atau putih. Kalau Anda pilih hitam, tidak bisa Anda pilih putih, putih tidak bisa pilih hitam. Kita yang sudah lebih dewasa mulai bisa mempunyai, katakan kepekaan atau keterbukaan terhadap paradoks kehidupannya. Bahwa di dalam hidup ini tidak bisa kita masuk dalam salah satu ekstrim. Ini sebetulnya kebijaksanaan yang juga terdapat pada buddhisme, barusan saya ngobrol dengan seorang bante yang mengatakan, di dalam buddhisme yang simple itu kompleks, yang kompleks itu simple, dia katakan begitu ya. Nah ini sebetulnya suatu tingkat kematangan tertentu dalam berpikir yang tidak bisa dicapai kalau orang pada tahap remaja, itu akan mudah kagum ya dengan orang yang punya begitu ketegasan. Hitam adalah hitam, kalau engkau muslim, engkau tidak mungkin Amerika. Kalau engkau Amerika, juga tidak mungkin engkau jadi muslim juga. Jadi engkau muslim, titik. Nah ISIS bisa memberikan identitas itu secara penuh tanpa kontradiksi di dalam dirimu. Suatu kebutuhan akan konsistensi itu sangat kuat pada orang muda. Yang jelas kalau mendengarkan dekonstruksi dari Derrida, tentu mereka malah bingung. Padahal dekonstruksi dari Derrida itu menunjukkan kematangan sebetulnya. Orang yang matang cenderung ya melihat dengan baik-baik bahwa persoalan di dalam hidup ini tidak bisa hitam dan putih. Maka banyak katanya. Nah saudara-saudara, kendala ini yang saya bilang kendala positif sebetulnya yang membuat kita tidak bisa masuk ke sana. Dan kebanyakan orang muda bisa masuk. Nah sekarang yang minggu lalu sudah kita bahas, Bagaimana filsafat, khususnya antropologi filosofis itu mencoba untuk menggali persoalan bagaimana orang melampaui batas itu. Dan mau melampaui batas itu. Kita meminjam model penjelasan dari seorang psikolog masa dan sastrawan Austria, yaitu Hermann Broch. Dalam bukunya Masenwan Teori. Dua minggu yang lalu kita bahas. Dia berbeda dengan tradisi rasionalisme barat pada umumnya yang dirintis oleh Descartes, yang begitu yakin bahwa manusia itu makhluk yang 100% dikendalikan oleh rasio. Itu sudah lama digoyang oleh Schopenhauer tentu saja, lalu kemudian oleh orang seperti Freud di dalam psikologi dan di dalam metafisika Perancis, Henry Bergzong misalnya juga sudah menggoyang itu. Nah goyangan dari Hermann Broch itu lewat konsep Demer-Custan. Jadi manusia itu ada dalam keadaan remang-remang di dalam dirinya. Ego itu tidak sepenuhnya sadar. Atau bahkan dia mengatakan juga kesadaran itu seperti lapisan cet pada meja atau pada pintu. Kecil sekali kalau kita kore gitu, kita temukan kayunya, kayunya lebih besar daripada lapisan cet itu. Seperti lapisan email pada gigi juga tipis-tipis saja. Begitu juga dengan kesadaran. Jadi begitu dalamnya ketidaksadaran. Dan itu tampak dalam kenyataan bahwa manusia itu bisa bersosialisasi. Bahwa manusia menggunakan bahasa dia katakan. Kita memakai bahasa berarti kita makhluk sosial. Sedikit banyak kita tidak sadar dengan yang kita pakai. Saya sekarang berbicara dengan bahasa. Saya pinjam aset kelompok katakan demikian yaitu bangsa Indonesia yang sudah mengembangkan bahasa ini. Sedemikian rupa. Dan saya bermain dengan aset kelompok itu. Sedemikian rupa sehingga ciri individu saya ketika berbicara dengan Anda bersembunyi di balik bahasa Indonesia. Nah, saya sebetulnya menurut Herman Broh tidak 100 persen sadar bahkan ketika bicara. Saya ini tidur berjalan begitu ya. Oke, agak ekstrim pendapatnya tapi dia katakan bahkan seorang Michelangelo begitu ya. Itu yang disebut jenius. Jenius itu apa sebetulnya? Apakah dia adalah seorang eksentrikus yang sama sekali lepas dari jamannya? Sama sekali lepas dari lingkungannya? Oh tidak. Seorang menjadi jenius karena mencerminkan zamannya, anak zamannya. René Zong misalnya. Bagaimana Anda mengenali René Zong? Zaman itu, masyarakat itu, peradaban itu, karya seni itu lewat Michelangelo. Berarti sebetulnya anak zaman disebut jenius. Persis menunjukkan bahwa dia nyala alat dari sebuah kelompok begitu. Yaitu mediasi dari nilai-nilai kelompok dalam diri dan personalitas Michelangelo. Ya, kita sebut misalnya, ini bukan contoh dari Herman Broh ya, contoh dari saya. Ada buku yang bagus ya, tentang Nietzsche. Jadi penyakit Nietzsche yaitu kegilaan. Itu bukan kegilaan pribadi. Ya, ada aspek klinisnya bahwa dia gila betul. Tapi buku itu mencoba untuk memberikan jawaban, itu adalah manifestasi dari modernitas dalam diri orang ini, yaitu nabi modern ini. Mirip katakan seperti nabi-nabi di zaman dulu, kadang-kadang ada nabi yang harus menjadi alat dari Yahweh untuk memperingatkan bangsa ini supaya tidak menyembah berhala, lalu dia mengawini pelacur misalnya. Lalu dengan mengawini pelacur menjadi tanda dan kesaksian tentang bangsa itu. Bukankah demikian juga pada Nietzsche? Kegilaan Nietzsche adalah cermin dari suatu tendensi laten di dalam modernitas, kalau diikuti terus, gila. Manifestasinya sudah kita temukan pada fasisme misalnya, seperti itu. Nah, disitu juga kita bisa analisa menurut Herman Broh bahwa manusia sebetulnya ada dalam demercustan. Yaitu keadaan temaram, atau kesadaran yang temaram, atau temaram kesadaran. Nah, kita akan pakai, atau dua minggu yang lalu kita pakai model itu untuk menjelaskan mengapa misalnya seseorang takut dengan kebebasan sebagai individu. Ya karena demercustan itu. Kebebasan itu mencemaskan. Anak-anak muda yang kemudian masuk di dalam kelompok ISIS, sebagian besar adalah anak-anak yang juga bosan dengan, sebut saja McDonald's, supermarket. Intinya dengan modernitas kapitalis ini yang tidak menyediakan makna. ingin sesuatu yang beda, katakan seperti orang-orang barat Eropa yang kalau ditanya mau tamasya di mana, beda dengan anak-anak muda kita, mau tamasya di mana mereka ingin ke Eropa untuk lihat modernitas Singapura. Kalau mereka tidak, ekowisata ke sebut saja Bali, mungkin juga kalau bisa ke pedalaman Badui, atau Toraja, sesuatu yang eksotis. Tekst yang saya baca juga mengatakan bahwa cukup banyak petualangan yang ditawarkan oleh ISIS. dengan, untuk orang muda, untuk bertualang, untuk ya termasuk menghadapi kematian sendiri kalau perlu, karena begitu banyak tegangan, daya tarik yang tidak mungkin dialami dalam sebuah masyarakat stabil seperti Amerika misalnya. Nah, kita membahas tentang sistem juga, sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, tentang hipertrofi, tentang, jadi dalam sejarah itu selalu ada bandul bahwa kadangkala suatu sistem nilai itu menjadi hegemonial. Ini mengalami hipertrofi, lalu mengalami krisis, atrofi, dan seterusnya. Ini kan juga sebetulnya apa yang terjadi dengan globalisasi, sehingga bandul ini juga berayun lagi dan tidak pernah selesai. Meskipun Francis Fukuyama mengatakan, the end of history in liberalism, ternyata juga tidak, karena bandul itu masih bergerak. Manusia tidak pernah puas dengan sebuah kutub nilai tertentu. Bahkan, nilai keterbukaan itu sendiri bukan sesuatu yang akan menenangkan jiwa manusia. Kadang-kadang keterbukaan menimbulkan kecemasan, karena kegagapan, karena begitu banyak heterogenitas, lalu merindukan konsistensi dan kepastian itu ada di dalam sistem tertutup. Kita juga sudah melihat tentang bagaimana rasionalitas itu pengayaan irasional dan pemiskinan rasional. Yang disebut dengan pemiskinan rasional, yaitu kalau sebuah masyarakat mengalami maksimalisasi rasionalitas, ini malah terjadi pemiskinan. Semuanya serba manajerial, semuanya dikalkulasi secara matematis, semuanya rasional. Hidup menjadi kering. Ini juga bahaya kalau terjadi pemiskinan rasional di dalam sebuah masyarakat, ada ketidakseimbangan, ini terbuka untuk radikalisme. Karena radikalisme akan menawarkan yang sebaliknya, afeksi, pengorbanan, kepahlawanan, petualangan, ketak terdugaan, semacam itu. Sementara di sisi lain adalah pengayaan irasional dan itu sebetulnya sebuah tambahan nilai-nilai, aspek-aspek irasional kepada rasionalitas yang sudah ada. Sebut saja di dalam kebudayaan-kebudayaan barat yang sudah relatif stabil, tetap ada pestabir misalnya, tetap ada adu banteng, tetap ada ya aspek-aspek yang agak aneh secara kolektif itu dilakukan ya. Kenapa seperti itu terjadi? Jadi ya memang manusia sebagai suatu kelompok tidak bisa cukup hanya dengan sistem yang rasional. Kadang-kadang perlu ditambahkan sesuatu yang irasional, yang bukan dalam arti melawan yang rasional itu, melainkan aspek-aspek emosional, romantisme, hal-hal yang tak terduga dan seterusnya. Ini sudah kita lihat. Nah, sudah-sudah itu yang sudah kita bahas, nanti masih bisa dilihat kembali pada papernya. Hari ini kita akan membahas tema yang berbeda, tetapi tetap problem yang sama. Lewat pendekatan yang berbeda, topiknya adalah sekularisasi, atomisasi, dan radikalisasi agama. Topik ini, khususnya sekularisasi, dan radikalisasi agama, itu makin banyak dibahas. Kalau Anda buka komentar-komentar, lalu juga e-book ya, jurnal, dan seterusnya, itu Anda akan temukan artikel-artikel mengenai hal ini. Pasca 9-11, banyak filsuf Amerika maupun Eropa, itu melibatkan diri di dalam diskursus tentang sekularisme. Sedikit banyak juga peranan diskusi antara Jürgen Habermas dengan Ratzinger, itu mempunyai impulsnya juga. Sampai orang seperti Charles Taylor, orang Kanada, itu juga menulis buku A Secular Age, buku sangat tebal, dan beberapa artikel mengenai sekularisme. Nah ini ikut mewarnai publik akademis akhir-akhir ini, ini relatif baru sehingga bisa mendorong diskusi-diskusi. Nah kita pernah juga mengundang kami dari STF Drierkara, Pembicara dari Jerman, juga Lutz Bahman waktu itu dalam Simposium Internasional Filsafat Indonesia, dia membahas ya sedikit banyak tema tentang sekularisasi dan agama, negara, begitu ya. Itu agaknya merupakan tema yang menjadi semakin aktual dewasa ini. Di Eropa, khususnya di Jerman juga orang memberi perhatian kembali pada filsafat abad pertengahan, hubungan antara Islam dan kekristenan di abad pertengahan, dan Yahudi juga ya. Jadi menggali banyak dari kasanah filsafat di masa lalu, untuk melihat kembali apa yang terjadi dalam proses sekularisasi sebetulnya. Ada sesuatu yang hilang akibat sekularisasi di Barat. Nah kita akan join dengan persoalan ini dari sudut pandang yang aktual itu. duduk masalah kita adalah bagaimana kondisi-kondisi makrostruktural, aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Sudara-sudara, jadi supaya agak lengkap gitu pendekatan kita, bukan hanya aspek antropologis, psikologis, internal, tapi juga di luar seperti apa yang ikut mempengaruhi. Kalau kita lihat, jadi fokus kita itu beralih ya, dari jiwa individu, jiwa individu ke masyarakat. Jadi bukan analisis psikologis lagi, atau antropologis, meskipun sedikit banyak masih bisa kita acu yang psikologis ya, tapi titik berat pada yang sosiologis dan politis. Dan kita tetap mempunyai preseposisi bahwa kondisi-kondisi mikro mental itu tetap berhubungan dialektis dengan kondisi-kondisi makrostruktural. Karena manusia itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari lingkungan. Konsep seperti cahit guys, folk guys dalam bahasa Jerman ya, atau anak zaman dalam bahasa kita misalnya, atau roh zaman, atau aktualitas semacam itu, itu sedikit banyak menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang menyejarah dan terlibat dengan lingkungan, maka dia dibentuk sedikit banyak oleh lingkungan. Ada dua pemikir yang akan kita pinjam analisanya, yaitu tentang sekularisasi, kita akan memakai Charles Taylor, yang laki itu, sedangkan yang perempuan adalah Hannah Arendt, ini teori atomisasi. Nah, sejadar-sejadar dua pemikir ini hidup pada zaman yang berbeda. jadi dari sisi analisis sejarah filsafat, sebetulnya tidak bisa disambungkan. Tapi dari sisi sistematis bisa, karena problem yang kita bahas, itu ada dalam lingkungan yang sama, seperti yang diandekan oleh kedua pemikir ini, yaitu lingkungan modernitas dan sekularitas. Baik Charles Taylor maupun Hannah Arendt, itu berteori dalam konteks modernitas, dan modernitas yang sudah tersekularisasi di Barat dengan segala dampak-dampaknya. Hanya cara mereka melihat berbeda, apa yang mereka sebut dampak juga berbeda, dan pemikiran mereka juga menanggapi tantangan yang berbeda. Sebut saja, Hannah Arendt sebetulnya orang dari zaman Perang Dunia Kedua, merespon totalitarianisme Nazi, problem di sana dengan fasisme. Sementara Charles Taylor merespon 9-11 ya, konteks zaman kita. Ada kemiripan, tentu, dari dua konteks itu, ya bangkitnya suatu radikalisme. Pada Nazi juga radikalisme sekuler begitu, sekuler itu radikalismenya. Sedangkan 9-11 itu, peristiwa-peristiwa setelahnya ya, itu mengacu pada suatu radikalisme yang religius. Nah kita akan coba masuki pemikiran kedua orang itu, kemudian kita coba untuk menerangi problem yang sedang kita bahas. Sudah-sudah, mari kita lihat sebentar bagaimana masyarakat sebahasnya masyarakat modern itu terbentuk. Nah ini agak kurang terang ya, tapi Anda lihat titiknya. Sudah-sudah, ini masyarakat tradisional. Sebut saja, masyarakat tradisional itu kalau di barat adalah abad pertengahan. dan abad pertengahan barat adalah ditandai dengan kalau secara filosofis hukum kodrat ya, aristotelianisme ya, tapi secara politis adalah feodalisme, lalu secara sosiologis monastisisme, jadi biara-biara ada di mana-mana. lalu kolektivisme, petani, masyarakat, kolektif ya. Itu sedikit banyak juga ada di dalam masyarakat kita yang tradisional. Aristokratisme juga ada di sana. Nah, perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern disebut modernisasi. seringkali analisa akan melihat dari dua sisi, yaitu sebetulnya peralihan yang disebut modernisasi itu mencakup dua aspek ya, yaitu perubahan struktur sosial. ketika sebuah masyarakat menemukan alat-alat produksi yang baru, misalnya seperti mesin, teknologi, lalu juga mereorganisasikan dirinya secara baru, misalnya lewat pembagian kerja, terjadilah perubahan, kita tahu itu di dalam sosiologi, orang seperti Durheim, tentang pembagian kerja, Zimmel juga banyak bicara tentang itu, lalu kemudian Weber ya. Nah, perubahan itu terjadi secara struktural. yang jarang dibahas dan itu merupakan perhatian di dalam filsafat, itu adalah perubahan wawasan dunia juga. Yang saya maksud dengan wawasan dunia atau wealth unsound, itu bukan sekedar teori-teori yang kita sadari atau pendapat-pendapat atau komponen-komponen kognitif yang kita sadari, eksplisif begitu, bukan. Wawasan dunia itu preseposisi, preseposisi, sebut saja dengan istilah yang agak keren begitu ya, teoretis. Kenapa saya katakan agak keren? Karena sebetulnya Weltanschauung itu tidak hanya dimiliki oleh para intelektual, tetapi juga rakyat kebanyakan itu hidup dalam Weltanschauung itu. Dalam ilustrasi yang sederhana sebetulnya Weltanschauung itu adalah kacamata untuk melihat dunia. Kita tidak sadar bahwa kita memakai kacamata ketika kita memandang dunia. Baru ketika ada gangguan pada kacamata kita, oh iya, misalnya agak gatel sedikit atau kacamatanya agak lemah, kurang, minusnya kurang, harus ditambah. Lalu kita mulai merasa bahwa ini kacamata adalah bagian lain dari diriku, unsur asing dari diriku. Demikian juga wawasan dunia itu baru disadari sebagai wawasan dunia kalau ada perubahan wawasan dunia. Nah, kita sudah melihat di barat itu terjadi dengan misalnya kasus Galileo, revolusi Kopernikan, Darwin, itu kan lalu Newton, itu tonggak-tonggak penting di mana wawasan dunia tradisional barat itu digoyang, orang masuk dalam wawasan dunia lain. Lalu disadari bahwa wawasan dunia yang ditinggalkan sudah usang. Orang yang saya kira cukup sistematik mengulas hal ini adalah Thomas Kuhn dengan revolusi ilmu itu dengan konsep paradigma. Sedikit banyak juga menjelaskan apa yang ada di dalam sains tapi kalau yang saya bicarakan Wailan Siong itu bukan dalam sains tapi dalam masyarakat sebagai keseluruhan. Kita sudah ada di dalamnya atau lebih-lebih barat ya kita dengan modernisasi kita sudah ada di dalam wawasan dunia yang baru itu yang kita sebut sebagai wawasan dunia sekuler. nah saudara-saudara kalau bicara perubahan struktur lalu kapitalisme perubahan wawasan dunia sekularisasi. Proses ini oleh Weber disebut rasionalisasi. Jadi Weber itu sebagai seorang sosiolog tidak puas hanya dengan melihat data empiris tentang bagaimana perilaku empiris dari para anggota masyarakat mengalami perubahan melainkan dia masuk lebih dalam ke level epistemis untuk melihat pola pikir. Nah perubahan pola pikir itu dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern disebut rasionalisasi salah satu aspek dari rasionalisasi adalah sesuatu dipandang di dalam masyarakat modern sebagai rasional kalau efisien misalnya. Efisien yang efisien itu rasional. Yang tidak efisien tidak rasional. Nah feudalisme jelas tidak efisien karena harus jongkok-jongkok di depan raja begitu ya. Lebih efisien langsung saja tidak perlu berbelit-belit dengan banyak jalur begitu. Nah maka Weber juga menulis tentang birokrasi yang bebas dari afeksi dan seterusnya. Ya itu bukannya tanpa hubungan dengan perkembangan teknologi dan boleh dikatakan bagaimana teknologi akhirnya mengajar kepada manusia untuk mengorganisasikan masyarakat. Ketika orang melihat mesin mesin itu bekerja efisien logis mesin tidak mengandung emosi ya tidak ada mesin yang emosional mesin itu logis ya nah bagaimana kita belajar dari mesin lalu kita aplikasikan dalam hubungan antar manusia jadilah birokrasi sine era ad studio begitu kan nah seperti itu nah ini rasionalisasi nah kalau kita bicara tentang perubahan wawasan dunia kita bicara tentang sekularisasi sekularisasi dan itu bukannya tanpa hubungan dengan rasionalisasi semakin sebuah masyarakat itu menjadi rasional itu artinya apa semakin efisien betul tapi juga mengalami desakralisasi karena yang sakral itu tidak efisien tidak bisa dibuktikan adanya hanya menjadi objek ketakutan terkenal ungkapan dari Max Hohrheimer dan Adorno ya bahwa animisme itu memandang benda-benda mati sebagai hidup dengan kata lain animisme itu memberi nyawa kepada benda-benda mati tetapi kapitalisme mencabut nyawa dari yang hidup karena misteri dari yang hidup segala misteri itu tidak efisien tidak bisa dikomodifikasi Adorno jelas dengan maksud itu yaitu bahwa kita lihat semuanya bisa dikomodifikasi di dalam kapitalisme perempuan perempuan pun bisa dijual itu bernyawa bisa dihargai bisa dipaketkan lalu di kirim bisa diseleksi ada sistemnya juga lalu segala macam teori tentang reifikasi atau pembendaan itu bisa bicara misalnya tentang buruh juga juga diperlakukan seperti itu saudara-saudara itu adalah bicara tentang yang sakral pada manusia sudah hilang dicabut dibersihkan dihapus kita akan membahas soal itu menurut taylor kalau kita bicara tentang sekularisasi dan sekularisme itu memang dua hal yang berbeda sekularisasi itu proses sekularisme adalah wawasan dunia wawasan dunia sekuler ya bisa lah anda sebut ideologi sebetulnya kalau kita melihat sejarah menurut taylor masyarakat barat ini dengan liberalismenya kapitalismenya lalu sekularismenya ini ini adalah perkembangan lebih lanjut dari apa-apa yang sudah ada di abad pertengahan Kristen jadi istilah sekularisme itu sendiri dan sekularisasi itu khas barat barat yang Kristen yaitu dari kata sekulum bahasa latin yang artinya abad dan itu artinya waktu yang profan yaitu ya sekarang ini sekarang ini tempat kita aktif kita bergiat tempat kita berada di dunia ini ini adalah sekulum jaman ini begitu ya nah lalu di dalam kekristenan ada yang disebut sekularisasi sampai hari ini gereja katolik masih memakai istilah itu di dalam hukum gerejanya kalau imam dari ordo tertentu misalnya Franciskan itu keluar lalu meninggalkan ordonya biaranya lalu lalu dia masuk ke dalam menjadi imam projo yaitu imam diosesan kuskupan proses itu disebut sekularisasi saya kira keluar dari ordo juga sekularisasi karena apa karena masuk ke dunia sedangkan dalam monastisme Eropa yang disebut biara itu melindungi diri dari dunia dunia sana itu agak platonis sedikit begitu ya penuh dengan godaan tapi dalam biara kita diamankan oleh para malaikat oleh rahmat Tuhan ini mirip seperti gereja Nortedram kalau Anda lihat di dalamnya adalah patung-patung orang kudus sekarang banyak yang dibersihkan karena pencerahan banyak yang ditumbangkan dulu pernah ada patung Dewi Akal Budi di sana beberapa masih ada ada Jandar juga ada di dalamnya nah kemudian itu pokoknya di dalam malaikat ada gambar malaikat ada gambar santo-santa patung santo-santa tapi di luar di talang-talang air adalah setan iblis saya juga heran melihat itu dan cari-cari buku kenapa itu terjadi penjelasan dari buku yang saya baca itu untuk masyarakat abad pertengahan dunia di dalam gereja itu adalah dunia yang sakral dunia yang dirahmati akses ke dalam yang transenden maka katedral dibuat tinggi-tinggi supaya secara arsitektural dan psikologis betulnya manusia jadi kecil ada perasaan kecil dan tunduk dan takut takut kepada yang numinosum sementara dunia luar dari gereja ini godaan setan nah maka talang-talang air itu dengan sosok-sosok iblis dan bala tentaranya di satu sisi untuk memberikan pendidikan kepada umat tentang pentingnya dunia yang di dalam itu dan hati-hati dengan yang di luar yang kedua ya semacam ada kepercayaan rakyat lah bahwa ini penangkal dari segala yang jahat yang ada di luar jadi biar yang satani berkaca pada sosok itu sendiri dan tidak jadi masuk semacam itu nah pandangan seperti ini ada dikotomi tentang yang sakral dan yang profan itu dalam wawasan dunia tradisional barat ya nah kalau seorang imam itu keluar masuklah dia ke dalam aktivitas duniawi nah begitu juga ketika reformasi sudah-sudah reformasi adalah suatu pembaharuan di dalam kekristenan yang anti-hierarki sebetulnya dan otoritas Roma dan banyak aset dari gereja Roma setelah reformasi itu dialihkan ke tangan jemaat protestan ya ya kalau sudah berhasil diduduki lalu kan oke sekarang diprivatisasi lah kira-kira begitu bukan milik negara lagi kalau dalam dunia profan gitu ya kalau dalam dunia religius barat itu disebut disekularisasi jadi katakan bangunan gereja itu lalu menjadi milik jemaat tertentu seluruh isinya juga milik jemaat tertentu yang dikelola sendiri oleh jemaat itu dan terpisah dari sentralisasi yang ada di Roma lalu berkembang sendiri dan sampai hari ini di Eropa khususnya di Jerman yang utara itu cukup banyak gereja-gereja protestan yang dulunya itu gereja katolik gitu ya tapi bangunannya masih bangunan gaya-gaya abad pertengahan itu seperti katedral ya tapi protestan gitu nah itu sudah disekularisasi nah sudah saudara kalau kita lihat asal-usul istilah ini sebetulnya problem sekularisme problem khas barat bukan problem kita sebetulnya maka ketika Cak Nur membawa topik ini itu harus ada mediasi sedikit kenapa kita perlu menanggapi persoalan itu tidak bisa diandaikan begitu saja karena tidak produktif bahkan kontraproduktif karena ini semacam gini lah kira-kira betul bahwa di Indonesia pasti ada homoseksualitas ada tapi kan belum menjadi isu sosial dan politis begitu kalau kita dimana-mana mulai bicara tentang homoseksualitas padahal itu problem barat itu kan kontraproduktif kira-kira begitu nah tentang sekularisme itu juga bisa seperti itu itu bukan problem kita soalnya di Indonesia kita tidak pernah ada persoalan misalnya kalau Jokowi pergi umroh sebelum dia terpilih kalau di barat itu bisa jadi masalah kalau dia bertindak sebagai presiden atau dalam acara kenegaraan dia mengunjungi gereja bisa jadi masalah karena negara adalah negara sekuler jadi persoalan sekularisasi sebetulnya persoalan khas barat saya ingin memediasi kenapa ini juga menjadi persoalan kita mengapa problem ini menjadi problem global sehingga cukup banyak penulis kontemporer pasca 9-11 itu membahas apa yang disebut globalisasi sekularisme atau sekularisasi global itu erat hubungannya dengan tadi rasionalisasi demokratisasi juga lalu kalau dalam ekonomi liberalisasi begitu lalu ya itu proses desakralisasi terjadi nah artinya apa perubahan seperti itu juga menjadi keprihatinan kebudayaan-kebudayaan lain karena di mana modernisasi itu dilakukan sedikit banyak juga terjadi sekularisasi ketika demokratisasi dilakukan atau prinsip-prinsip negara hukum dimasukkan di dalam sebuah negara alih-alih misalnya kerajaan atau negara agama disitu sekularisasi juga terjadi nah oleh karena itu kalau kita lihat sejarah pemikiran di barat maka mulai abad ke-17 itu mulai menjadi sebuah kategori umum yaitu oposisi antara kriteria duniawi itu sekuler dan sakral itu adalah yang religius beberapa tulisan memberikan komentar sebagai berikut bahwa apa yang disebut agama itu juga temuan dari sekularitas sebelum terjadi sekularisasi di barat agama tidak pernah menjadi sebuah kategori di dalam analisa sosial baru dengan adanya sekularisasi antinomi binar ini terjadi sekuler profan agama agama sakral nah agama sebagai sebuah kategori temuan dari sekularitas bukan berarti bahwa dulu tidak ada agama tapi agama yang dipahami oleh sekularisme itu muncul sekarang Taylor bicara tentang tiga aspek sekularisasi kalau yang pertama dia mengatakan bahwa sekularisasi itu bicara tentang aspek politis yaitu rancangan politis yang memuat netralisasi agama netralisasi negara dari agama katakan semua pemikir politis kontemporer di barat kebanyakan pro dengan sekularisasi politis ini sebut sebut saja para filsuf liberal seperti John Rawls ya Nozick ya saya kira juga seperti Dworkin ya semua yang berorientasi liberal itu setuju dengan sekularisasi politis bahkan paham mengenai pluralisme dan juga hak asasi manusia mengandekan ini negara hukum atau konsep negara hukum sejak lama itu juga dibangun dari sekularisasi politis kalau Cak Nur mengatakan bahwa Islam Yes Partai Islam No itu juga maksudnya politis seperti ini itu rancangan politis yang membuat agama netral dari agama dan itu tidak berarti langsung bahwa masyarakat itu menjadi sekuler jadi masyarakat boleh tetap beragama tapi kalau dalam hubungan hubungan politis sebagai warga negara sebaiknya tidak menggunakan alasan-alasan religius yang ada di dalamnya jadi tetap harus netral dari apa yang disebut a comprehensive religious worldview atau doktrin begitu ya nah yang kedua itu sosiologis nah ini tampak misalnya kita lihat ya itu maksudnya pudarnya dimana-mana agama dan praktek-prakteknya diantara orang kebanyakan ini menimbulkan antusiasme diantara para teoretikus sejak lama ya sejak akhir abad ke-19 lalu masih di abad 20 terkenal dengan apa yang disebut tesis sekularisasi yaitu bahwa lewat modernisasi dan sekularisasi itu agama akan pudar lalu musnah sebagai peninggalan masa lalu akan bangkit masyarakat sekuler tesis itu tidak tahan harus dikoreksi justru karena di awal abad 21 yang terjadi demikian yaitu kebangkitan agama dimana-mana nah maka kita harus membahas apa itu sekularisme karena tesis sosiologis itu tidak terbukti nah yang ketiga adalah kultural yaitu suatu kondisi kepercayaan lebih pada sistem nilai penghayatan masyarakat kebanyakan dimana agama yang semula itu tidak dipersoalkan katakan menjadi sesuatu yang sudah barang tentu di dalam masyarakat itu menjadi satu-satunya cara melihat dunia dulu itu politik yang agama agama ya politis ekonomi itu juga religius dan ritual sekaligus begitu ya kebudayaan itu religius yang religius itu juga kultural jadi dulu dalam masyarakat tradisional sulit loh kita mengatakan dalam pandangan tradisional bahwa oh ini ekonomi ini agama ini politik diferensiasi seperti itu adalah produk modernitas bukan berarti bahwa dalam masyarakat tradisional orang tidak bisa membedakan bisnis dan agama politik dan agama mereka bisa tetapi itu saling interpenetrasi sehingga boleh dikatakan ya masyarakat tradisional itu memang hidup di dalam sebuah wawasan dunia religius mendarah daging menjadi satu-satunya cara melihat tetapi dengan sekularisasi kultural saudara-saudara agama yang semula itu tidak dipersoalkan sebagai suatu sistem nilai sekarang mulai dipersoalkan menjadi salah satu opsi saja di antara berbagai sistem nilai yang mungkin di dalam kebudayaan saya hanya melihat contoh ini misalnya untuk menyederhanakan para pengungsi rohingya misalnya tentu menimbulkan simpati dan empati dari kaum muslim karena mereka adalah saudara-saudara muslim kalau dulu mungkin kalau melihat itu ya ya langsung saja tanpa problem kalau sekarang orang harus berpikir dua kali mungkin tiga kali untuk menerima mereka sebagai saudara muslim karena mereka adalah juga tanggung jawab dari sebuah negara yang bukan Indonesia atau sekurang-kurangnya adalah tanggung jawab misalnya PBB nah kalau mereka diterima di dalam pemukiman-pemukiman kita dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan misalnya UNHCR lalu memberikan semacam bantuan setiap bulan kepada para pengungsi per orang dalam dolar misalnya lalu mulai terasa bahwa masyarakat kita yang bekerja keras juga tidak akan terima jumlah yang sebesar itu makan mereka berbeda dan seterusnya lalu mulai muncul problem tetap kelompok ini di dalam dirinya tidak homogen kelompok ini masih bisa dibedakan bukan hanya muslim tapi sesuatu yang berbeda dari orang Indonesia dan muslim Indonesia jadi ada persoalan itulah sebabnya mengapa juga class of civilization itu tidak terjadi seperti yang diramalkan oleh Huntington yaitu karena masyarakat menjadi semakin kompleks sehingga dalam diri setiap individu bahkan kelompok itu banyak aspek yang bisa dilihat di sana nah saudara-saudara itu juga produk dari sekularisasi kultural sehingga agama dewasa ini bukan satu-satunya sebut saja ISIS ingin membuat mobilisasi global misalnya seperti zaman Ottoman dulu ya bagaimana itu bisa memobilisasi global gitu ya kondisinya sekarang beda orang sudah semakin reflektif berjarak bahkan terhadap agama itu juga bukan hanya terjadi di negara-negara barat tetapi juga di Asia bahkan di Saudi Arabia sendiri walaupun mereka tidak politis tapi kultural karena ada internet ada berita lama-lama mulai bisa membeda-bedakan atau mendiferensiasikan bidang-bidang kehidupan yang mempunyai logika masing-masing itu disebut sekularisasi kultural nah satu hal yang penting dari Taylor dalam bukunya yang tebal itu itu kalau dibahas bisa satu semester tapi kita sebut yang penting saja yang penting menurut saya dia menghubungkan sekularisasi dengan encaurung der Welt dari Weber disenchantment of the world yang dia jelaskan sebagai the loss of a certain sensibility lalu diberi kualifikasi sebagai suatu impoverishment yaitu pemiskinan apa ini hilangnya pesona dunia menurut Weber kalau kita masuk ke dalam hutan di abad pertengahan atau sekarang pun hutan-hutan di Kalimantan yang masih dikelola oleh suku daya itu penuh pesona ada yang gaib di dalamnya hutan abad pertengahan juga gitu misalnya lihat film Narnia misalnya kira-kira bisa membayangkan ilustrasinya hutan yang penuh dengan pesona seperti itu di tempat-tempat kita di Bali misalnya pohon-pohon juga masih ada cao berung der Welt atau pesona dari dunia ini itu hilang lewat sekularisasi nah yang menarik dari Taylor N. Chowbrung der Welt ini didefinisikan sebagai the loss of a certain sensibility pada manusia jadi sedikit banyak kondisi struktural yang besar itu dari apa yang disebut proses sekularisasi Barat itu dilihat oleh Taylor punya efek antropologis ke dalam jiwa struktur berpikir manusia wawasan dunia pada manusia yang dia sebut sebagai the loss of certain sensibility kita lihat begini religius menjadi sekuler adalah sekularisasi kita sudah tahu bahwa di Barat itu tonggak penting adalah perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang agama 30 tahun antara Katolik dan Protestan sejak itu mereka punya komitmen negara dan agama dipisahkan gereja dan politik dipisahkan karena ini menjadi sumber malapetaka di Barat kalau pemimpinnya dari denominasi tertentu maka rakyat harus ikut denominasi itu dunia Pasca Westphalia secara politis di Barat adalah dunia Barat sampai sekarang jadi mereka itu menempuh suatu jalan yang mereka pikir sampai hari ini sebuah keberhasilan untuk mendamaikan secara internal hubungan-hubungan kemajemukan yang ada di dalam masyarakatnya dan dewasa ini mereka juga sadar betul bahwa ini jalan khas Barat karena kalau dilihat di wilayah-wilayah lain tidak ada seperti itu perjanjian Westphalia namun yang menarik apa yang secara sosiologis dikatakan oleh Weber sebagai encaobrum itu terjadi bukan hanya di Barat di setiap wilayah juga di Asia dan Indonesia misalnya di mana terjadi modernisasi padi tidak lagi mempesona karena tidak ada lagi Dewi Sri yang ada traktor misalnya betul hutan-hutan di Kalimantan tidak ada pesona lagi karena ini menjadi komoditas perkayuan untuk furniture misalnya Anda cukup menemukan lewat berpikir akal sehat saja bahwa begitu banyak komodifikasi teknologisasi mekanisasi dan modernisasi entah di bidang kedokteran industri macam-macam ya itu maknanya adalah hilangnya pesona dari dunia itu terjadi begitu juga secara antropologis ini juga terjadi bukan hanya di barat soal politik oke kita bisa mengatakan beda kita tapi secara antropologis terjadi yaitu nah ini sumbangan khas dari dari Taylor ada bedanya antara manusia sebelum disekularisasi dengan manusia setelah disekularisasi manusianya itu berbeda yaitu akunya beda yaitu manusia sebelum sekularisasi itu porous selfhood dia bilang itu berubah menjadi buffered selfhood yang dia anggap sebagai hilangnya kepekaan mari kita lihat sebentar we make a sharp distinction between inner and outer between what is in the mind and what is out there in the world modern westerners have a clear and firm boundary between mind and world even mind and body moral and other meanings are in the mind they cannot reside outside but it was not so formally dia mau menjelaskan bahwa coba kami atau kita orang barat membedakan di dalam kesadaran dan di luar sekarang kita cukup mengganti kami itu dengan acuan apakah kita juga melakukannya tidak semua dari masyarakat kita melakukan mereka yang terpelajar seperti Anda melakukan seperti saya ini pikiranku sebut saja gini mustahillah kita bicara dengan gunung merapi mustahil karena gunung merapi ada di luar kesadaranku kalau aku sedang dalam mood jelek gunung merapi tidak akan meletus tapi orang di masa lalu itu sangat menjaga juga mood di dalam pikiran di dalam jangan-jangan bisa mempengaruhi sesuatu yang di luar jadi keyakinan dari Mbah Marijan itu sedikit banyak juga interpenetrasi dengan kosmos di luar sehingga bisa mengajak bicara bisa tenang dan seterusnya ini karena batas antara selfhood dengan dunia luar kabur ada interpenetrasi tetapi menjadi sekuler atau menjadi modern memisahkan membuat semacam gelembung namanya individu gelembung individu seperti bubble balon udara begitu ya dunia luar dan dunia dalam itu beda moral itu masalah pikiran jadi aneh juga bagi orang barat dan kita mungkin orang terpelajar begitu ya yang sudah sedikit banyak juga dipengaruhi oleh teori-teori itu ya kalau ada orang selingkuh kok di arah untuk meruat desa karena merusak harmoni bukan hanya harmoni sosial melainkan juga harmoni kosmis begitu jadi harmoni antropokosmis masih ada di kepala banyak orang desa begitu yang sedikit banyak juga mengalami perubahan karena akibat modernisasi nah mereka beda dengan apa yang ada dalam kutipan ini mari kita lihat dunia prasekuler itu manusianya poor selfhood rentan terhadap roh setan daya-daya kosmis tidak ada distansi partisipasi yang ada dengan yang kosmis kekuatan-kekuatan kosmis saya ambil contoh yang diberikan oleh taylor sendiri dahulu melankoli itu adalah black bile identik dengan black bile itu sendiri apa empedu gelap hitam kan artinya adalah melas itu bahasa Yunani gelap lalu koli itu empedu melas koli melankoli nah dalam dunia sekuler sekarang buffered selfhood buffered itu terpenggal-penggal berjarak ya seperti video itu mengalami buffering kurang flowing gitu ya tetetet buffered terfragmentasi nah imun jauh dari hal-hal di luar dirinya misalnya jauh dari dunia dari masyarakat bahkan kegaiban tidak terjadi distansiasi terjadi distansiasi misalnya melankoli itu disebabkan oleh black bile maksudnya gimana ada faktor-faktor fisik hormonal misalnya yang menyebabkan faktor-faktor kejiwaan semacam psikosomatis nah psikopatologi atau bukan psikopatologi psikopatologi yang dianalisa sebagai psikosomatis itu khas modern karena antara psike dan soma itu dua hal yang berbeda distansi itu adalah prestasi sedikit banyak modernitas dan sekularisme antara jiwa yang di dalam dan sesuatu yang di luar kalau Anda keberatan dan mengatakan itu sudah ada dalam agama-agama betul tetapi bahwa itu menjadi fokus menjadi cara menganalisa menjadi sedikit banyak hegemonial juga dalam cara melihat dunia itu prestasi dari sekularisme nah itu disebut oleh Taylor sebagai imanen frame jadi orang-orang sekuler yaitu buffered selfhood hidup hidup dalam imanen frame bukan transcendence jadi dunia ini yang ada katakan semacam dijauhkan dari yang sakral bahkan yang sakral itu tidak lagi relevan untuk kehidupan saya sering memberikan perumpamaan dengan handphone karena cara ini mungkin yang dekat dengan kita Anda tahu handphone dari zaman-jaman yang silam awal-awal hanya bisa SMS itu kita sudah senang karena sebelumnya kita menelpon sambil jalan sudah senang sekarang bisa mengetik sambil jalan untuk mengirim pesan itu temuan yang luar biasa di masa itu lalu pelan-pelan tambah internet kemudian tambah sekarang dengan berbagai software android untuk membuka channel-channel di dalam internet itu sendiri ada macam-macam di dalamnya nah portal self itu harus dibayangkan sebagai sebuah gadget yang channel-nya banyak buffered self sederhana sekali satu channel mungkin SMS saja mungkin ilustrasi ini agak berlebihan tetapi sedikit banyak bisa kita bayangkan seorang yang sekuler yang menolak transendensi sama sekali memang menutup diri dan hilang kepekaannya terhadap yang transendensi tidak mungkin dia bisa berdoa jadi doa itu bagi mereka bicara dengan diri sendiri doa itu tidak mencapai targetnya jadi kalau orang berubah lewat doa bagi mereka perubahan psikologi saja karena dia mensugesti diri tapi kita yang percaya kepada doa orang-orang yang portal self gitu ya itu kita percaya bahwa doa itu sambungan dengan dunia yang transendensi mestinya kita yakin bahwa ada yang menjawab disana bahkan yang disana itu dekat atau dekat dan jauh sekaligus begitu kan ada itu portal self maka portal self ini juga kadang-kadang bisa histeris bisa ekstasis dia merasa mendapat penglihatan mimpi mimpi dari dunia sana dukun misalnya bisa mengalami seperti itu mengoceh sedikit bisa menyebut angka berapa nanti untuk menang lotre misalnya seperti itu ya ini dia berpori banyak pori-porinya dengan dunia transendental nah ini yang harus kita bahas dan tidak dibahas oleh Charles Taylor dan ini untuk kepentingan kita yang sedang menganalisa kekerasan atas nama agama kenapa itu terjadi sudah-sudah proses sekularisasi itu tidak hanya terjadi hanya pada bidang politik kultural dan seterusnya tapi juga yang lebih dalam daripada itu tentang bagaimana manusia itu menghadapi kematian dan bersikap terhadap kematian sekularisasi juga sekularisasi tentang kematian di dalam sekularitas kematian itu disingkirkan dari pengalaman sehari-hari bukannya tanpa hubungan dengan industri dengan teknologisasi masyarakat dan ilmu pengetahuan bukannya tanpa hubungan semua berhubungan di dalam masyarakat prasekuler kematian itu dekat memang mengerikan orang tidak mencoba untuk memisahkan kematian dari hidup sehari-hari misalnya di abad pertengahan ada anggota yang mati itu mati di rumah diratapi menangis di rumah tidak di rumah sakit memang karena belum ada rumah sakit betul di masyarakat Toraja dan Sumbawa mayat jenazah bisa disimpan bertahun-tahun di rumah sampai punya uang baru bisa dikubur artinya masyarakat-masyarakat prasekuler semacam itu intim lah dengan yang mati nah tetapi di dalam sekularitas ada rumah sakit yang akan menangani kematian ini sedemikian rupa sehingga pengalaman menghadapi yang mati itu apa namanya ya jadi dunia orang hidup dan dunia orang mati dipisahkan betul-betul sehingga sesedikit mungkin ada kontak nah maka rumah sakit ada di sana ada buku yang menarik ya mengenai hal itu bahwa kematian tidak lagi dihayati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka tapi sebagai yang khusus yang spesial karena spesial maka diletakkan jauh di luar kehidupan sehari-hari di rumah sakit dan manusia sekuler mati di rumah sakit dan bukan di rumah dengan kabel-kabel dengan selang nah maka ada pemikir juga yang aktif dalam menemani orang mati ya menjelang mati punya pendapat begini ini tidak manusiawi kuber-rose namanya menulis buku beberapa ya orang yang mengalami terminal illness harusnya dibiarkan saja pulang untuk bersama dengan keluarga dan bukan bersama dengan kabel-kabel dan selang ini dan isolasi ini tidak manusiawi harus bersama dengan keluarga biarkan mati di tengah-tengah keluarga gitu ya itu untuk orang sekuler mengerikan nah kalau bisa ya oke lah nanti ditemani ada dokter yang menemani ini akan meredam sedikit kecemasan dan akhirnya juga mati juga memang lalu bisa diterima karena kita sudah merawatnya dengan baik-baik di sebuah sistem kesehatan gitu ya nah maka saudara-saudara kerinduan akan keabadian di dalam sekularitas itu juga direduksi maksud saya begini kalau kematian itu ada di dalam hidup sehari-hari di dalam masyarakat prasekuler yang mengalami interpenetrasi dengan yang sakral itu juga menghayati bahwa sebetulnya kematian adalah suatu jalan menuju pada sesuatu yang lain eksisensi yang lain yaitu kehidupan abadi gitu ya keabadian ini karena mereka religius ya nah tetapi di dalam masyarakat sekuler kematian tidak lagi dianggap sebagai akses ke dalam keabadian melainkan sebagai berhentinya keakuan kira-kira sama seperti kalau Anda mematikan komputer seperti tadi mati betul-betul selesai nah anak-anak yang mahasiswa ya yang saya ajar beberapa dari sekolah internasional saya tanya apa itu mati jawabannya mengejutkan kalau anak-anak yang dididik di keluarga Indonesia yang religius akan menjawab dipanggil oleh Tuhan peralihan menuju kebangkitan atau nanti hidup ini fana dan ada kehidupan dibalik kubur macam-macam ya tapi anak-anak dari sekolah-sekolah internasional ini tidak semua tentu ada beberapa yang mengejutkan jawabannya ya mati adalah mati maksudmu saya hilang titik tolong gambarkan lebih jauh hilang kemana mongso bapak nanya komputer itu mati hilangnya kemana maksud saya programnya ya mati-mati saja sudah gitu di satu sisi ini sebuah kedewasaan mungkin ya wah siap mati bahwa hidup fana diterima tapi di sisi lain kayaknya kok absurd sekali hidup ini gitu ya makna apa makna hidup itu apa kita akan bertanya semacam itu nah oke silahkan itu bisa difilsafatkan kemana-mana tetapi ada riset yang pernah dilakukan di Eropa ya ditanya berapa persen orang Kristen di Eropa yang mengaku Kristen itu percaya akan kebangkitan badan gitu ya prosentasenya minoritas sebagian besar mengatakan ya saya tidak tahu pokoknya berbuat baik saja sudah menyenangkan sudah berbagi cinta kasih kepada orang lain tentang yang nanti ya kita gak bisa nentukan sekarang tidak tahu sebagian mengatakan gini bukankah harapan akan surga itu suatu bentuk infantilitas kita mengharapkan kita bertamrih katakan demikian jadi suatu kedewasaan kalau kita tidak harap itu udah terserahlah bagaimana titik begitu aja semacam itu itu riset ada yang mengatakan seperti itu nah saudara-saudara itu sedikit banyak melukiskan apa yang ada dalam sekularitas berhentinya keakuan maka idea kemartiran kepahlawanan itu juga dimarginalisasi sebagai irasional hidup hanya sekali kenapa anda menyerahkan hidup secara konyol dengan bertindak sebagai martir martir itu kan asumsinya kita percaya bahwa ada ganjaran bagi kemartiran itu kepercayaan itu sudah hilang jadi konyol nah namanya juga proses kehidupan bersama dan proses historis maka tegangan selalu ada saudara-saudara apa yang disebut this ancient the world hilangnya pesona dunia itu itu bukan satu-satunya gerakan di dalam secara karena dimana pesona dunia termasuk pesona kematian dihilangkan manusia juga tidak akan mengalami kepuasan dengan itu manusia merasa hidupnya ditanduskan karena tidak ada makna bagi kematian misalnya absurd pahlawan absurd seperti itu adalah atau pemikir yang sangat mendukung absurditas itu adalah Abed Camus misalnya itu puncak yang bisa kita lihat kalau mau menerima sekularitas apa adanya adalah menerima absurditas seperti itu ada seorang sastrawan Jerman ya Max Frisch kalau tidak keliru namanya itu memang dia ateis ya ketika mati dia tidak menyiapkan kematian tentu saja istrinya yang menjadi repot ini mau dikubur dengan cara apa lalu minta tolong gereja supaya ada upacaranya tapi tolong jangan mengucapkan amin permintaannya gitu komentar-komentar mengatakan kira-kira begini ternyata ada kerinduan akan makna juga pada orang sekuler manusia adalah homo religiosus Mircia Eliade mengatakan demikian Rudolf Otto bicara soal itu juga meskipun manusia itu sekuler itu adalah homo religiosus berarti masih terbuka kepada yang transcendent katakan komunisme ateis di Rusia itu juga mempunyai ritualnya untuk mengunjungi bersiarah ke jenazah dari Lenin menghormati dan juga kadang-kadang ada juga yang percaya bisa disembuhkan kalau menyentuh keranda itu misalnya jadi ada begitu juga penghormatan terhadap pemimpin misalnya ketua Mao itu mirip seperti ritus-ritus keagaman sekarang Kim Yong Un harus begitu ya jadi ya agama politis jadi betul-betul manusia sebetulnya di dalam hatinya rindu ya kepada yang transcendent sebetulnya homo religiosus oleh karena itu kalau dunia ditanduskan oleh sekularisasi hilang pesonanya mata akan terjadi apa yang disebut re-enchant the world munculnya kembali tendensi yang sebaliknya kalau bisa menemukan pesona-pesona kembali nah ini kalau Walter Benjamin mengatakan begini ya kalau dalam seni aura itu hilang dalam seni yang direproduksi secara mekanis ini semacam sekularisasi dalam bidang seni karena ada multiplikasi lalu desakralisasi seni orang akan cenderung juga mengoleksi misalnya kartu pos itu masal ya tapi dari tahun sekian lalu kita tidak punya lagi punya karisma dan aura lagi coba kalau Anda mendapatkan komik dari tahun 60-an atau tahun 70-an yang pengarangnya dan penulisnya sendiri tidak punya karena tidak punya koleksi untuk dirinya lalu Anda tunjukkan harganya tinggi sekali seolah-olah komik itu singular dan ada auranya nah semacam itu jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang ya tidak bisa dia tahan dalam satu ekstrim dia akan cari kembali ke sesuatu yang lain nah begitu juga disenchantment of the world menurut Weber dan kemudian Charles Taylor itu akan diimbangi oleh gerakan-gerakan lain yaitu disenchantment of the world maka tidak mengherankan terjadi kebangkitan agama dimana-mana gerakan-gerakan di dalam kekristenan gerakan karismatik dimana-mana terjadi di katolik juga ada di protestan sudah lama bahkan revivalisme agama di hindu juga terjadi dengan gaya-gaya seperti apa pengkotbah-pengkotbah dan ulama-ulama yang tampil di TV-TV kita ya gayanya seperti itu jadi juga intinya boleh dikatakan mereka ingin menemukan kembali yang sakral nah saudara-saudara kembalinya kemartiran lewat aksi-aksi kekerasan atas nama Tuhan kita bisa melangkah ke sana itu sebetulnya re-enchantment atas kematian atas ya katakan untuk melihat lagi persona untuk menemukan kembali yang sakral nah ini saya kutip ya dari Benyamin Alami contemporary martyrdom can be viewed as an uprising against the end of history and the final triumph of liberal capitalism sebetulnya ini suatu bentuk respon reaksi dan ini kemartiran kemartiran itu betul-betul bukan sekedar perjuangan politis begitu kalau kita lihat itu suatu eksisensialisasi dari politik dalam diri manusia nah ini sekedar untuk lihat tabel yang pernah saya baca ya begitu banyak ya serangan-serangan bom bunuh diri yang terjadi di berbagai negara dari tahun ke tahun mulai dari akhir abad 20 ya hanya untuk ilustrasi saja total 682 dan para pengebom bunuh diri jumlahnya itu 845 total itu banyak sekali banyak sekali ini bicara tentang bukan sekedar perjuangan tetapi juga memang ya oke disitu ada politik disitu ada manipulasi disitu ada eksploitasi betul dimana-manapun begitu tapi nada dasar ini tidak bisa dihilangkan karena ini agama eksisensialisasi religius dan re-enchancement of the world of death menjadi persona kembali nah oke kita sekarang beralih ke Hannah Arend Hannah Arend agak beda tidak bicara sekularisasi dia bicara sesuatu yang beda tetapi basisnya juga sekularisasi barat yang terjadi dan puncaknya adalah fasisme saya akan membahas ini secara singkat untuk memberikan gambaran bagaimana analisisnya Hannah Arend adalah seseorang yang sedikit banyak mengidealkan polis Yunani kuno sebagai bentuk komunitas ideal dimana manusia bisa berbagi cerita bisa tampil di depan publik untuk menyatakan pendapat untuk berdebat intinya sebuah demokrasi ideal gitu ya di dalam polis namun analisa dia tidak hanya berhenti di sana soal polis dia juga bicara bahwa kalau kita lihat struktur polis maka polis itu dipisahkan oleh tembok kota tembok polis seperti misalnya keraton Jogja kan ada temboknya ini polis Yunani juga ada temboknya ini mempunyai suatu pemaknaan simbolis yaitu bahwa dunia luar itu barbar dunia dalam ini beradab dunia luar itu alam dunia di dalam polis ini politik maka politik yang bagus memisahkan diri dari naluri dari alam dari hubungan-hubungan biologis dari naturalisme politik yang baik adalah kebebasan pengakuan atas pluralitas kesengajaan legislasi hukum deliberasi publik dan seterusnya nah itu beda dengan bangsa-bangsa barbar dimana politiknya itu dinasti hubungan darah orang-orang juga dispelekan dimarginalisasi karena keturunan semacam itu hubungan biologis kita orang Yunani nah ini menurut Hannah Arend kalau dia membaca Aristoteles kita adalah politis punya kebebasan meskipun kita bisa kritik bahwa Aristoteles dan itu tidak dikore oleh Hannah Arend sebetulnya juga mendiamkan persoalan budak persoalan perempuan perempuan kan memasak budak juga bekerja untuk memungkinkan demokrasi itu dimarginalisasi sebagai bukan politis anak-anak juga bukan politis politis warga negara hanya orang laki-laki dewasa tapi lepas dari itu analisanya bisa kita lihat karena dalam buku The Human Condition analisa itu sangat ya memang kalau dikatakan itu sebuah analisa tentang polis Yunani itu benar tetapi kalau dibaca baik-baik dia sebenarnya sedang bicara tentang modernitas nah itu yang menjadi penting apa itu sebetulnya modernitas sebetulnya modernitas itu menurut Hannah Arend adalah hancurnya tembok polis kalau tembok polis hancur maka alam akan masuk ke dalam polis barbar naluri hubungan darah dan sebagainya begitu ya alam oke ya saya mau memberi ilustrasi sedikit Mas Garin Nugroho itu pernah mengundang saya ke sebuah pertunjukannya ya itu pertunjukan tari ya saya bukan ahli untuk mengapresiasi sebuah tari tetapi saya nangkap idenya gitu ya tari ini sebelumnya dipentaskan di Wina dalam rangka ulang tahun Mozart tentang ya bukan wayang biasa ya apa namanya ledek ketek gitu ya jadi topeng monyet yang diselamatkan oleh monyetnya diselamatkan oleh Jokowi waktu itu nah ceritanya adalah monyet ini ya tentu saja diperlakukan sangat manusiawi karena diberi pakaian diajak bicara monyet ini dihumanisasi tapi tapi orang-orang yang menjadi bawahan dari tuan pemilik monyet ini tidak diperlakukan manusiawi dianimalisasi gitu ya nah bahwa pertunjukan ini ditampilkan di Wina saya kok merasa ada gaungnya karena ini yang terjadi dalam modernitas coba anda lihat di modernitas barat bukankah terjadi humanisasi hewan-hewan karena hewan juga dirawat dengan baik diberi siaran tv khusus parfum khusus makanan khusus kuburan juga kadang-kadang sertifikat dokternya bahkan ada siaran tv-nya kita dengar tetapi apakah yang terjadi di barat itu humanisasi manusia dalam arti gini ketika terjadi seksualisasi masyarakat semuanya serba seksual atau kalau kata panseksualisme terlalu berlebih-lebihan memang tidak semuanya seksual tetapi yang seksual itu menjadi publik dipasang di dalam poster-poster iklan di dalam televisi selalu ada hal-hal semacam itu bukankah perlahan-lahan tapi pasti terjadi apa-apa yang dulu dipisahkan dari hewan yang seksual itu sekarang menjadi orientasi nilai yang dikejar pelan-pelan libidinasi masyarakat itu juga sebetulnya juga suatu animalisasi dari masyarakat kalau kita lihat keluar misalnya di Afrika ya orang Barat tentu saja perhatian kepada Afrika memberikan makanan untuk Afrika dan sebagainya tapi perlakuan-perlakuan buruk terhadap manusia di Afrika itu kan juga semacam animalisasi yang kurang lebih sama dengan show-show erotik di Barat yang tanpa perasaan sensitif lagi untuk dilihat bahwa ini ya oke ini entertainment tetapi seorang Afrika pun ini seorang pastor Afrika yang berjalan bersama saya lalu melihat iklan-iklan itu dia berkomentar bahkan hal seperti ini tidak terjadi di tempat kami dimana manusia mempertontonkan tubuhnya dipuja tubuhnya ini sebetulnya sirkus dia bilang seperti singa untuk ditunjukkan kebagusan tubuhnya gajah dan sebagainya ini kan semacam animalisasi juga oke ini nilai budaya kenapa tidak bisa dikritik juga ya boleh seorang seperti Garin Nugroho mungkin tidak secara langsung mengatakan itu tapi kita bisa tafsirkan ke sana dan itu sedang terjadi memang nah saudara-saudara itu gejala itu robohnya naturalisasi robohnya tembok polis menyebabkan naturalisasi segalanya serba biologis lalu juga bukan hanya biologis ekonomis itu juga penting semua menjadi komodifikasi maka dari itu Aren bicara bahwa di dalam proses modernisasi oikos itu membengkak berekspansi yang dimaksud oikos sebetulnya rumah tangga dan di dalam rumah tangga yang terjadi apa beda dengan di ruang publik ruang publik berdebat hak-hak warga dalam rumah tangga yang terjadi adalah aristokrasi dimana pater familia yaitu bapak menguasai budak istri dan anak-anak lalu ada produksi dan reproduksi di dalam rumah tangga mereproduksi dalam arti seksual nah sebetulnya oikos itu juga unsur-unsur natural nah kalau ini membengkak itulah kapitalisme salah satu yang disayangkan oleh anak aren adalah revolusi perancis karena revolusi perancis menurut dia itu membawa social question menjadi isu publik yaitu kalau bisa negara juga ikut campur dalam persoalan kesejahteraan warga negaranya maka ekonomi nasional muncul nah kalau negara sudah mulai ngurus-ngurus ekonomi nah dia mulai khawatir bahwa lalu politik akan menyempit ruang publik akan rusak dan sebagainya oleh ekonomi dan seterusnya dan seterusnya memang ini agak satu sisi dia melihat kita masih bisa mengkritik cuma ide besarnya kita bisa tangkap yaitu bahwa modernitas dan sekularisasi itu mempunyai efek yang tidak selalu positif ada yang negatif nah ini yang negatif di dalam ekspansi kapitalisme masyarakat kelas runtuh dan berubah menjadi masyarakat massa dia bilang mass society individu tercerabut dari kelas sebagai benteng pertahanan terakhir untuk identitas dan berubah menjadi anasir-anasir massa yang anonim ya agak usang lah dasar teoretisnya tetapi begini coba dasar teoretisnya adalah perpindahan bangsa-bangsa pada masa perang dunia pertama dan kedua karena Eropa Timur itu ambro gitu lalu banyak yang masuk dalam Eropa Barat lalu batas-batas negara nasional hilang pada saat itu dari sisi historis sudah usang tidak terjadi lagi tetapi dari sisi problem masih aktual fenomena globalisasi mirip seperti yang dialami Eropa pada masa itu dengan migrasi bangsa-bangsa fenomena pengungsian sekarang masih terjadi di mana-mana maka analisa Hannah Arend juga mengalami renaison sekarang banyak mencoba mengambil alat analisa dari Hannah Arend untuk melihat fenomena para pengungsi nah sudah saudara apa yang mau dikatakan oleh Hannah Arend proses modernisasi yang adalah ekspansi pasar kapitalis yang menghancurkan kelas yang mencabut individu dari komunitas sehingga menjadi individu self-interest itu di Barat ini tak lain daripada atomisasi kalau Anda mau lihat atomisasi kira-kira begini di Barat orang bisa tahan duduk di ruang tunggu dokter lama dan tidak bicara satu sama lain karena masing-masing punya urusan sendiri bicara bisa mengganggu di Indonesia nggak tahan kalau duduk lama menunggu dokter mulai terbangun komunitas kamu siapa kenal mana gitu ya oh begini terbangun jaringan kalau di sana borjuasi seperti itu kelas menengahnya sekarang semakin besar kan jumlahnya jadi buruh itu juga sekarang bagian dari kelas menengah atomisasi ya manusia tidak sepenuhnya bisa di atomisasi kalau di dalam praktek dokter tulang gitu ya dia bisa gitu juga kan berarti ada empati berarti bisa sambung juga secara psikis gitu jadi manusia tidak sepenuhnya atom lah cuma Hannah Arend pakai alat analisa agak berlebihan ini atomisasi dan atomisasi ini sangat berbahaya karena individu-individu yang teratomisasi itu kesepian tercerabut dari nilai-nilai kehilangan identitas kehilangan kepastian bebas ya bebas tapi untuk apa kebebasannya tidak ada makna karena tidak ada kelompok yang memberi makna semacam itu maka dari itu Hannah Arend sangat kritis terhadap liberalisme jadi ada kehilangan identitas kolektif krisis solidaritas reduksi kualitas pada kuantitas dan akhirnya juga desakralisasi kemanusiaan karena manusia yang teratomisasi itu bukan lagi misteri melainkan ya sama seperti kita pulau-pulau yang terisolasi satu sama lain lalu menjadi objek-objek manipulasi nah sejajah ada kemungkinan kita menghubungkan dua teori ini dari Taylor dan Arend jika atomisasi itu melibatkan desakralisasi ketercerabutan individu dari komunitas itu akan mengakibatkan juga perubahan dari perus self menjadi buffered self karena individu yang teratomisasi itu buffered karena terfragmentasi saya punya urusan dengan dia kita pisahkan urusan dengan dia kita pisahkan jadi maka schizofrenia menjadi imperatif lah kira-kira begitu schizofrenia menjadi imperatif tanda petik karena kalau dihilangkan tanda petiknya itu penyakit individu tidak hanya kehilangan sensibilitasnya terhadap yang lain melainkan juga terhadap yang sakral imanen frame ada di situ nah mari kita lihat masyarakat kelas mengalami ekspansi pasar yang disebut globalisasi ini kondisi kita sekarang terbangun masyarakat massa ada proses atomisasi lalu menjadi buffered self ini kondisi yang tidak enak menjadi buffered self bahkan di barat sendiri kondisi ini dianggap problem waktu saya menjelang kembali ke tanah air muncul analisa-analisa dari Beck penulis dari Ulrich Beck penulis dari Riksgesellschaft atau masyarakat risiko analisa tentang individualisme radikal yang terjadi di barat akibat homo ekonomikus kira-kira begitu sebetulnya bukan tesis baru hanya aktualisasi tesis lama dalam konteks baru gitu ya mereka gelisah gelisah dunia pasca perang dunia kedua itu dunia yang maaf perang dingin dunia pasca perang dingin adalah dunia yang kehilangan musuh bersama lalu akibatnya dalam sebuah tulisan mengatakan bagaimana membuat tetangga kita juga Yahudi gitu nah itu untuk menjelaskan bahwa masyarakat ini tetap butuh musuh untuk menegaskan identitas maka sekarang Yahudi tidak ada dalam satu kelompok tapi kita semua bisa menjadi Yahudi dan Yahudi bagi yang lain gitu kita adalah individu radikal seperti pada model Thomas Hobbes ya homo hominilupus macam itu individu radikal nah buffered self itu berbahaya maka ada gerakan-gerakan re-enchance ini ya nah bisa berbagai bentuk bisa gerakan keagamaan yang moderat bisa gerakan keagamaan keagamaan yang liturgis yang ekstatis sedikit histeris juga bisa bahkan sebetulnya yang negatif juga ada ya yang negatif misalnya drug komunitas yang narkoba lalu juga bisa juga alkoholisme semua ini ada kerinduan untuk mengatasi atomisasi semacam itu nah salah satu yang negatif tentu saja kalau ini dipicu oleh motif-motif agama karena dalam motif-motif agama persis akan ditemukan apa yang disebut re-enchance the world nah target terorisme itu adalah modernitas yakni sekularitas barat nah perseposisi teoretisnya adalah sekularisme tidak hanya akan mengecilkan melainkan juga menghancurkan ketuhanan maka harus terjadi re-totalisasi agama dan ini adalah re-enchancement of the world nah bagaimana re-enchancement ini bisa pakai tesis heterogenisasi dari batai bahwa sekularisasi itu menghomogenisasi masyarakat menanduskan masyarakat dan ini religius desakralisasi hilangnya misteri dan seterusnya lalu juga hilangnya kemartiran semua bisa dikalkulasi oleh kapitalisme yang tidak bisa dikalkulasi pengorbanan misalnya sacrifice itu irasional nah maka menurut batai ada kecenderungan lawan dari sebuah masyarakat kepada yang heterogen dan yang heterogen itu bisa macam-macam bandit itu heterogen pelacur itu heterogen drug trader itu heterogen teroris itu juga heterogen ekstremisme agama itu juga heterogen karena ada pesona di sana bukti bahwa ada pesona adalah kuliah kita ini kurang mempesona karena ilmiah tapi kalau yang datang sendiri sayut kutub misalnya pasti lebih mempesona lalu bicara tentang jihad itu bagaimana basisnya apa lalu membangkitkan yang spiritual yang berkaitan dengan perjuangan politis misalnya seperti itu seperti itu memukau mempesona gitu ya dan pesona itu hanya mungkin terjadi karena orang sebetulnya mengalami kekeringan di dalam masyarakat sekuler sekularisme ini membosankan dimana-mana sepi dari roh kita butuh roh kalau perlu roh yang kita hadapi saat kematian sekalipun nah lalu tesis eksistensialisasi yang sudah kita bahas akhirnya ada perang privat masuk di dalam hati kita kembali ke analisis galtung singkat saudara-saudara anda bisa lihat di dalam teks kalau galtung itu bicara begini sebetulnya semua kekerasan itu ada pola yang ada pada pramoderen juga kecenderungan pola ini dalam agama yaitu dalam dualisme atau sesuatu yang ya ya dikotomis lah di dalam agama ya bahwa Tuhan itu mempunyai orang-orang yang dipilih secara khusus untuk selamat dan ada kelompok yang tidak selamat mau diserahkan pada setan nah tentang akibatnya itu adalah efek sosiologisnya kira-kira maka kalau kita bicara tentang spesies manusia maka hewan yang diserahkan pada setan ya kata itu tentu metaforis maksudnya sekarang ya dalam sekularitas orang tidak bicara setan tetapi bicara ini yang tidak relevan ini yang bisa kita marginalisasi ini yang bisa kita eliminasi semacam itu hewan kalau bicara pria maka wanita lalu ada seksisme pembakaran dukun sihir misalnya lalu kalau kita Tuhan memilih rakyat maka kelompok lain orang kulit putih kulit berwarna kelas-kelas atas kelas-kelas bawah orang beriman maka bidaah dan kafir nah saya pada halaman lima ekstra memberikan fokus disitu kita yaitu para anggota kelompok radikal fundamentalis agama itu dipilih oleh Tuhan dan akan menyerahkan kepada setan mereka yaitu masyarakat barat yang liberal dan sekularis para anggota aliran sesat umat beragama dan seterusnya begitu lain dengan akibat aksi kekerasan atas nama Tuhan misalnya penghancuran rumah ibadat dan sebagainya ini analisa galtung yang sedikit banyak kita coba untuk menerangi cara berpikir itu cara berpikir dikotomis kawan dan lawan itu sudah lama ada dalam politik bukan hal baru dan sudah ada lama dalam agama yang sekarang direvitalisasi di dalam gerakan kekerasan tersama Tuhan dan itu akan menimbulkan persona re-enchantment of the world baik saudara-saudara saya kira itu impuls mungkin bisa kita jadikan bahan untuk diskusi kalau ada pertanyaan atau ada komentar silahkan saya saya berasal dari kampung juga Sumatera Utara dengan apa namanya berbasis etnik Melayu jadi kalau di kampung saya religiositasnya cukup baik gitu ya muslim saya pernah berbincang-bincang dengan orang-orang di kampung saya kalau misalnya teman-teman saya ya teman-teman saya di Jakarta ini antipati gitu ya dengan misalnya FPI gitu ya atau orang ya organisasi jenis itu tapi justru orang-orang di kampung saya malah seneng gitu wah itu bagus itu justru kalau misalnya tidak ada mereka justru kemungkaran ini gak ada yang ini mengkampanye menertibkan gitu kita tidak bisa berharap lagi kepada polisi polisi wah udah korup lah gitu semacam gitu mendengarkan penjelasan mas Frank kita saya teringat hal itu kemudian saya jadi berpikir-pikir gitu kalau misalnya masyarakat kita belum sepenuhnya menerima modernitas gitu atau menerima sepenuhnya sekularisasi mendapatkan sekularisasi kata kunci martir itu berarti bisa mudah diterima gitu maksudnya kemartiran itu menjadi sesuatu yang bisa diterima bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang irasional gitu itu justru adalah perilaku yang bisa jadi mudah untuk mendapat pujian gitu ini jadi pertanyaan besar di kepala saya perilaku-perilaku yang kita sebut radikal teroris itu bisa jadi lebih mudah dilindungi di lingkungan seperti itu dengan kebudayaan kita yang seperti saat ini belum sepenuhnya modern itu bagaimana mas Frankie itu yang pertama mungkin terkait juga dengan minggu depan kali ya kemudian yang kedua adalah tentang judul dari makalah ini saya saya tidak mengerti sebenarnya dengan penggunaan kata radikalisasi agama sebenarnya agama yang terradikalisasi itu agama yang seperti apa apakah misalnya agama itu dipersepsi menjadi lebih lembut atau kok terkesannya agama yang ditafsirkan secara radikal kok lah menjadi keras gitu sementara kalau misalnya seingat saya dulu ketika saya waktu kuliah saya belajar filsafat eksistensialis disebutkan bahwa ciri-ciri berpikir filosofis itu artinya salah satunya adalah berpikir secara radikal radiks mengakar tapi ini maksudnya apa mas Frankie menulis disini radikalisasi apakah ikut-ikutan media gitu melakukan peorasi terhadap radikal atau memang sebenarnya memang itulah makna radikal terima kasih tentang pertanyaan kedua ikut-ikutan media karena sudah menjadi bahasa publik ya jadi yang dimaksud adalah memang fundamentalis fundamentalisasi fundamentalisme bisa juga positif totalitarianisme itu positif gitu ketika dicetuskan pertama kali oleh Mussolini itu ya fundamentalisme juga back to the basic gitu kan nah sebetulnya media juga tidak 100% keliru dengan konsep itu loh anda juga tidak salah kalau memakai radikal itu berarti juga secara spiritual baik coba beragama secara baik bagi anda yaitu menjadi radikal di dalam agama apakah identik dengan satu bunuh diri kedua menghabisi orang-orang yang tidak anda kenal tidak bersalah dia secara personal dengan anda merusak fasilitas publik dan seterusnya mestinya kan tidak nah kita juga tahu di dalam kalau misalnya belajar filsafat itu berpikir radikal betul bahkan saya juga masih ingat dalam pendidikan rohani kita semua kami semua juga diminta untuk menghayati spiritualitas secara radikal tapi kami tidak keras ya pengertian radikal yang kita maksud adalah radiks yaitu ke dalam akarnya nah tetapi kata radikal dalam media itu maksudnya ekstremisme ekstrem sekali gerakan yang tidak moderat gerakan yang tidak toleran semacam itu kepada kelompok lain maksudnya seperti itu kemudian pertanyaan yang pertama panjang sekali anda jadi begini itu betul kalau anda katakan bahwa itu nanti merupakan bagian dari apa yang dibahas minggu depan yang lebih etis masyarakat kita ini majemuk dan masih berbagai nilai untuk menilai sesuatu tetapi kerangka umumnya adalah negara hukum modern dengan konstitusi modern sejak negara ini didirikan maka sudut pandangnya sedikit banyak sudut pandang sekuler itu sekularisasi politik masalah akan terjadi kalau aparat-aparat negara hukum ini tidak berfungsi dengan baik kalau berfungsi dengan baik sebut saja polisi itu polisi tersambung dengan masyarakat dan aspirasi masyarakat misalnya hukum dan moral itu bisa berinteraksi satu sama lain sebut sebut saja moral publik kita sebenarnya tidak setuju dengan pelacuran moral publik kita tidak setuju dengan lokalisasi pelacuran misalnya mari kita bicara dong di ruang publik supaya menjadi legislasi tapi legislasi itu harus memuaskan ini ideal semua pihak termasuk orang Minang misalnya bisa puas dengan hasil legislasi itu tentu proses itu lama tapi bukan mustahil pada tahap tertentu dicapai suatu prestasi tertentu dalam deliberasi lalu nanti akan revisi lagi terus ada progres dalam hal itu akhirnya terjadi sambungan antara moralitas suku-suku dan kebudayaan dengan moralitas publik dalam jangga panjang tapi itu mengandaikan berfungsinya aparat-aparat negara hukum dan sistem politik kita nah kalau itu berfungsi dengan baik ya mestinya simpati kepada kelompok radikal tidak akan muncul karena kita akan bersimpati kepada Pak Ogah kalau polisi tidak hadir di situ kita beri uang dia sudah berfungsi dia bekerja kita beri polisi tidak ada kira-kira begitu padahal Pak Ogah itu kan apa bukan polisi itu semacam anomali di dalam sistem hukum gitu kan iya kira-kira begitu saya akan mengajukan dua pertanyaan sekaligus berbicara soal Herman Bro karena Vienna menurut saya sangat menarik selain kotanya yang luar biasa juga kebabnya di Uban dan Strasban lainnya dengan kebab di sini beda sekali jadi terus terang Herman Bro ini saya pernah dengar tapi saya tidak sempat berkenalan lebih lanjut saya membayangkan Herman Bro lahir berkembang di kota Vienna yang begitu indah begitu damai bersemayam juga tokoh-tokoh pemikir besar main musik besar dan luar biasa saya juga melihat menduga karena saya juga tidak membaca tulisannya dengan pasti ada semacam pergolakan epistemis dalam pemikiran Herman Bro yang juga dipengaruhi oleh Freud karena dia banyak berbicara soal alam bawah sadar dan lain sebagainya nah tapi di waktu yang sama kan kita juga tahu Vienna ini menjadi sebuah poros positivistis kita kenal sebagai lingkaran Vienna dan Vienna itu sangat ambisius terhadap satu hal yang deterministik dari bangunan dan lain sebagainya apakah Herman Bro juga mempositikan diri yang kurang lebih sama seperti Augusta Klim atau Egon Schiele dalam seni lukisan dia membrontak lewat kurator-kurator dan mengeksploitasi seksualitas yang tadi juga Mas Frankie sebutkan ada sebuah perlawanan sakralitas ya kan kita bisa lihat dari karya-karya Egon Schiele misalnya dia suka mengeksploitasi perempuan dan lain sebagainya ya apakah apakah memang Bro pada posisi itu dalam pergolakan pemikirannya yang juga ya tadi saya minta bantu untuk menjelaskan lebih lanjut posisi pikirannya Bro itu juga apakah juga bersemayam pikiran Popper dalam karya Bro dimana kan sebenarnya Popper ini kan berusaha melawan subjektifitas artinya Popper dalam pikirannya dia berusaha melampaui sesuatu yang kita bicarakan sebagai sebuah dunia ilmiah atau dalam bahasa dia sebagai sebuah wacana ekspektasi harapan jadi ada sesuatu yang lain di luar yang kita lakukan hari-hari ini apakah juga bersemayam pikiran-pikiran Popper itu yang soal Bro nah kemudian tadi melanjut penjelasan Mas Frankie soal Tyler dan Aaron saya melihat sebenarnya ini ada ada kemiripan pada permainan Signiver itu pada permainan tanda-tanda itu yang juga sebenarnya banyak diadop oleh pemikiran-pemikiran Posmo saya mau ambil contoh misalnya R.C. Laclau dengan Chantal Mouve itu bagaimana logic of difference dan logic of equivalence yang kurang lebih sama juga yang tadi Mas Frankie jelaskan juga bersemayam nah yang saya tekankan apakah memang kemiripan itu sangat kental atau memang ada perbedaan-perbedaan yang lain antara Taylor dan Aaron ya Aaron itu sehingga atomisasi tadi itu sangat menarik kalau kita konteksualisasi pada persoalan Pilpres misalnya saya mau ambil contoh pada Pilpres kemarin sisi Prabowo melakukan satu katakanlah negatif kempen terhadap Jokowi bahwa ada orang-orang PKI di belakang Jokowi yang sebenarnya itu identik dengan kekerasan masa lalu kan kira-kira ngebayang kalau Jokowi menang ini antek-antek anak-anak PKI cucu-cucu PKI ini bakalan berkuasa lagi gitu kira-kira gitu ya walaupun sekarang ada Hilmar Farid sudah jadi komisaris dan lain sebagainya gitu kan seperti itu tapi di sisi yang lain juga Jokowi juga menuding hal yang sama bahwa ini adalah fasisme baru yang kemudian juga Der Spiegel mengutip itu dengan baju Ahmad Daniel nah sebenarnya kan ini permainan side-niver dari kekerasan itu sendiri yang kita gak tahu dua-duanya juga mungkin punya kecenderungan akan hal itu tapi apakah kemudian itu menjadi permainan-permainan pada ruang politis itu dalam konteksnya aren mungkin nanti Mas Pernyekip bisa berjalan oke terima kasih mas baik tentang Herman Bro sejauh saya baca saya tidak banyak membaca setelah Bandler sedikit saya baca teks-teks sastranya tidak banyak saya baca saya fokus pada buku psikologi masa dia dan juga buku esai-ese dia yang sifatnya non-fiktif gitu kan nah begini dia ini mendapat proyek gitu juga dari Amerika begitu ya untuk meneliti psikologi masa yang terjadi di dalam Perang Dunia Kedua nah lalu ada proposalnya nah proposal itu dalam bahasa Inggris itu satu-satunya yang bisa kita baca sebetulnya untuk orang yang tidak berbahasa Jerman nah dari proposal itu itu dikembangkan menjadi buku tebal yang pernah saya bawa itu must one theory nah Freud ada di latar belakang ya kalau dikatakan anti-positivistik ya ada tendensi sedikit banyak bersimpati kepada Wittgenstein ya dengan language game misalnya ya Popper tidak kelihatan disana sebagai pijakan problemnya bukan semata-mata problem ilmu pengetahuan dan pergungulan intelektual di Austria pada masa itu misalnya bukan tapi lebih melihat fenomena masa sebetulnya dalam perang dunia kedua dan yang dibidik sebetulnya adalah Jerman dengan Nazi nah problemnya disitu nah maka dia masuk dalam analisa psikoanalisis lalu juga Schopenhauer di latar belakang Schopenhauer nah tentang irasionalitas ya dalam diri manusia corak pemikirannya tidak posmo tidak logocentris begitu masih maaf ya tidak logocentris masih antropocentris dalam arti filsafat-filsafat kesadaran tentang kesadaran bukan tentang bahasa atau diskursus tidak itu pada Herman Bro kemudian tentang dua teoretikus hari ini ya begini sebetulnya kalau kita mau mendekatkan keduanya itu harus ada mediasi sedikit ya misalnya problem perang dunia kedua dengan Nazi itu polanya seperti apa harus ditemukan polanya lalu 9-11 polanya seperti apa yang ditanggapi oleh Taylor gitu ya nah agaknya disitu ada perbedaan Hannah Arendt jelas merespon Nazi dalam konteks grand naratif modernitas untuk mencapai proyeknya dan dia menemukan ironi besar pada Nazi dan fasisme kalau modernitas mau mencapai tujuannya dengan sekularisasi dan sebagainya sekularisasi rasionalisasi ya itu sebetulnya ide besarnya ini apa segalanya bisa diorganisasikan manusia bisa diorganisasikan kebebasan manusia bisa diorganisasikan nah hasil akhirnya apa siapa yang mengorganisasikan Führer begitu kan nah lalu akibatnya juga hasil akhirnya kalau Anda mau lihat menurut Hannah Arendt masyarakat ideal adalah atau proyek teror itu sendiri bentuk masyarakat idealnya yang dicapai itu adalah kamp konsentrasi nah kalau Anda mau cari sambungannya pada politik kontemporal adalah Giorgio Anggaben sebetulnya di sana sosok ideal dari masyarakat teror itu adalah kamp konsentrasi karena di dalam kamp konsentrasi individu itu sudah dilucuti sebagai subjek moral subjek hukum identitasnya juga hilang menjadi nomor lalu hubungan satu sama lain adalah atomisasi semua terisolasi satu sama lain kalau kita lihat 911 problemnya beda bukan seperti dalam Nazi tapi sebuah masyarakat yang kosong dari ideologi ini beda dengan Nazi itu ideologi ini kosong dari ideologi lalu mau mencari kembali organizing principle yang bisa memobilisasi masyarakat yang terglobalisasi ini dengan tema apa lalu tema agama muncul fundamentalisme muncul maka saya sebut re-enchance the world retotalisasi agama sebagai satu proyek sebetulnya nah maka konteksnya ya beda maka responnya kalau kita lihat ada kemiripan itu kemiripannya yang saya ajukan tadi individu yang teratomisasi itu juga buffered self ya mungkin harus ditemukan lagi aspek-aspek lain yang mungkin bisa saling komplementer untuk menjelaskan bahwa aren memberikan sesuatu yang tidak dilihat oleh Taylor Taylor memberikan sesuatu yang tidak dilihat oleh aren yang mana komplementaritas ini bisa menjelaskan fenomena kekerasan atas nama Tuhan misalnya peranan dari Führer organisasi teror yang menurut Hannah Aren yang terjadi dalam fasisme itu seperti bawang merah dengan banyak lapisan dan tidak kenal satu sama lain lalu melakukan aksi teror tanpa rasa salah misalnya seperti itu mestinya juga ada dalam organisasi teror atas nama agama dalam prosedur rekrutmen misalnya itu bisa dicari kesamaan kesamaan seperti itu mungkin ibu ini kan kalau kita bicara tentang terorisme nah ini tentang masyarakat seperti masyarakat di Aceh dan bagi saya yang orang Aceh itu sangat sulit bicara dengan keluarga besar tanpa lituding seperti itu nah jadi seperti ini mas setelah penerapan syariat islam itu ada pergeseran kalau saya mengatakannya pergeseran logika semakin kesini syariat islam itu penerapannya semakin keras tapi yang semakin kelihatan adalah simbol-simbol jadi di publik kita di scrutinize itu diteliti banget bagaimana cara kita berpakaian dan itu sangat sampai ada polisi syariat tapi di sisi lain berbeda dengan Aceh sebelum tahun 2000 mereka lebih toleran lebih plural sekarang ini enggak jadi begitu berbeda langsung setan lalu kedua yang saya tidak paham adanya bentuk kekerasan-kekerasan baru jadi misalnya ketika satu kasus yang cukup ramai di media itu ada satu orang satu pasangan yang bukan anggapnya bukan muhrim dinilai berzina bukannya ditangkap polisi digerebak dan perempuannya diperkosa delapan orang dan kalau kita bicara satu demi satu orang individu yang kalau mas Frankie bilang tipifikasi eh bukan tipifikasi individu semua menyatakan tidak setuju tapi kalau kita pindah ke warung kopi mereka bilang oke itu saya gagal paham nah itu mas jadi kalau bisa tolong dijelaskan ini masuk kemana jadi Anda pikir bahwa ada inkonsistensi dalam kepribadian orang-orang ketika ada di dalam sebuah rezim yang totaliter kira-kira begitu kan pribadinya seperti mendua gitu kan di ruang publik dia mengatakan A secara pribadi mengatakan B gitu ya itu strategi survival yang biasa tidak ada yang lebih benar daripada itu kalau Anda hidup di dalam sebuah kantor kantor Anda sangat keras dan otoriter semua memuja pemimpinnya dan tidak boleh berkata yang buruk tentang pemimpin secara personal Anda akan berkata buruk tentang pemimpin tapi di dalam rapat-rapat Anda bahkan ditanya begitu ya oleh teman kalau kedengaran dengan secara publik Anda akan mengatakan baik-baik saja begitu jadi orang tidak jujur dalam dalam masyarakat seperti itu nah ini harus dipahami basis antropologis dan epistimisnya bahwa manusia itu makhluk yang menurut Zimmel lalu juga lihat Herman Broh ya kemarin itu berlapis-lapis dalam dirinya jadi kalau kita itu bergaul misalnya saya sekarang datang ke sini ini satu bagian dari diri saya berinterseksi dengan Anda tapi bagian lain saya simpan di belakang tapi yang unik yang di belakang ini memberikan nada khusus sehingga yang sama di antara kita ini berkat sumbangan dari yang khusus itu membuat saya menjadi seorang person misalnya gitu tapi Anda tidak tahu yang di belakang nah ketika saya ambil yang di belakang karena cocok dengan seseorang yang lain mundur lagi maka interaksi kita misalnya dengan anak A lain dengan anak B dengan tetangga C lain dengan tetangga D dengan bos A lain dengan bos B jadi manusia dalam masyarakat di dalam masyarakat bukan berarti bahwa kita itu tidak koheren di dalam diri kita tidak integral ini kita bicara lebih sosiologis bahwa relasi manusia itu banyak dan dia bisa memainkan kartu relasi bermacam-macam nah kalau ada rezim yang otoriter dalam kasus Anda Aceh mungkinkah menjadi totaliter apakah totalitarianisme itu mungkin gitu menurut Anda nah sebut saja pemerintah daerah misalnya memperlakukan syariah bisakah kita mengontrol seluruh manusia tidak bisa kan tidak bisa di perusahaan Anda bisakah bos itu mengontrol seluruh diri Anda tidak bisa kan Hitler juga tidak bisa mengontrol seluruh individu individu sebagai keseluruhan dan seluruh individu tidak bisa karena di depan Hitler mungkin bisa saja yes man tapi di belakang dia punya pikiran lain jadi totalitarianisme hanyalah konsep politis tapi bukan konsep psikologis apalagi epistemis itu tidak mungkin menguasai manusia baru di dalam kamp konsentrasi ada upaya politis untuk menghabisi manusia itu dan tidak selesai juga yang dihabisi tetap mengerikan tetap misteri itu apa itu sudah dibikin nomor tapi ini seseorang akhirnya nah artinya kalau kita mau menguasai secara total kita kuantifikasi orang itu dan akhirnya aspek luarnya yang bisa kita kuasai dalamnya tidak jadi di Aceh bisa saja ada polisi syariah bisa saja ada kontrol total atas perilaku dan sebagainya tapi pendapat pikiran perasaan intuisi bahkan juga ketidaksetujuan mungkin ya yang tidak diungkapkan toh masih bisa diungkapkan juga ternyata ya kalau misalnya semua teratomisasi tidak bisa mengungkapkan hanya dengan diri sendiri seperti Viktor Frankl dia berdialog dengan diri sendiri dan bisa survive juga dalam sebuah rezim yang totaliter membuat dialog dan dengan Tuhan dialog lalu sebagai yang lain itu tidak bisa digantikan oleh sebuah rezim tidak bisa rezim dalam arti ya apalah pemerintah daerah atau otoritas atau apa tidak bisa tidak bisa menghabisi manusia karena dia ada kebebasan dia bisa di 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 penjara tapi pikirannya tetap merdeka dia bisa berpendapat berbeda iya kalau anda mau menghabisi semua seperti kamp konsentrasi itu juga tidak habis masih misteri apa yang dihabisi itu apakah sama dengan kucing dengan anjing kok beda maka mereka takut maka pakai gas supaya gak lihat mati semua ditembak periak dimasukkan kereta mengeluh semacam itu nah kalau mengontrol perilaku dengan agama sebetulnya cukup efektif karena agama itu eksistensial kalau bisa secara spiritual juga bisa dikendalikan cuma aspek-aspek yang sangat intim dalam diri manusia tetap sulit dimasuki saya kok berpikir seorang yang ateis dan mengaku diri ateis itu dalam lubuk hatinya yang terdalam haus pada yang transcendence dia tidak akan mengatakan dalam bahasa kita begitu juga seorang yang sangat religius belum tentu loh di dalam diri yang terdalam dia mengakui Tuhan ya bisa jadi dia seorang nihilis yang sangat ragu dengan agamanya lalu menegas-negaskan diri dengan dengan rezim keagamaan oh iya maka siapa Nietzsche itu mengatakan apa itu fanatisme kelemahan keyakinan dari seorang yang beragama maka dia menjadi fanatik orang yang yakin dengan agamanya dari dalam tenang tenang semele moderat relax relax tidak panik kurang ini kurang itu kurang ini kurang itu semele tenang kira-kira begitu itu ada ceritanya banyak dari sejarah mistik mistik kadang-kadang dibenci juga oleh yang mainstream tapi bisa kita belajar sesuatu dari orang-orang yang kerohanianya mendalam itu kok malah sederhana sekali orang-orang itu tapi orang-orang yang doktriner tidak toleran ada risetnya dari Alport ini dalam konteks kekristenan Alport itu menemukan statistik bahwa semakin banyak di Amerika orang ke gereja kok menjadi semakin prijadis kepada orang kulit hitam itu itu tanda tanya juga apa yang terjadi sebetulnya lebih kategori sosial minggu depan saya rencanakan ini selalu dua jam saya ngomong supaya lebih banyak diskusi mungkin satu jam saja ngomong satu jam diskusi karena tinjauan etis Anda boleh memikirkan ulang apa yang sudah disampaikan pada sesi pertama kedua ketiga lalu kita diskusikan dalam konteks etisnya gimana apa yang seharusnya kita lakukan sampai minggu depan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati